Assalamu'alaikum, salam selamat dan sejahtera Saling mendoakan di antara kita, jawabnya wa'alaikum salam Misana mengucapkan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman kelompok A1 Al-Mu'i? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya Oh iya sebelum memulai kegiatan hari ini bersama-sama mengucap basmala Bismillahirrohmanirrohim Oke teman-teman kita nyanyi dulu yuk Oke mis Kering 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 ada sepeda Sepedaku roda dua Ku dapat dari ayah Karena rajin belajar Ketuk-tuk bunyi sepatu Sepatuku kulit lembu Ku dapat dari ibu Karena rajin membantu Tepuk anak soleh Aku Anak soleh Rajin sholat Rajin ngaji Orang tua Dihormati Cinta Islam Sampai mati La ilaha illallah muhammada rasulullah Islam Yes Islam Yes Islam Yes Teman-teman tetap semangat ya Walaupun belajarnya di rumah Miss Anna hari ini mau absen dulu Yang dipanggil namanya Tunjuk tangan Angkat tangannya ya Zaya Zaya Cynthia Kian Anjani Adam Dikda Prabah Kalif Keanu Dan Aldi Ya teman-teman Jika sudah Bersiap untuk belajar Kita membaca doa dulu ya Sebelum memulai kegiatan hari ini Bersama-sama mengucap basmala Bismillahirrohmanirrohim Di tangan ini ada doa Di mulut ini ada doa Di hati ini ada doa Esok lusa tetap berdoa Ya Allah Ya Tuhanku Dengarkanlah doaku Ya Allah Ya Tuhanku Kabulkanlah doaku Amin Hari ini Miss Anna mau berdoa Untuk teman-teman Miss Anna Di kelompok A1 Al-Muiz Tambah semangat belajarnya Tambah hebat Yuk kita berdoa ya Robi zikni ilman Warazukni fahman Ya Allah Tambahilah ilmuku Dan Pertinggikanlah kecerdasanku Amin Membaca surat Al-Fatihah Artinya Pembukaan Auzubillahi minashaytani rojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Arrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyakan 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 Nasta'in Iyidina Sirotol Mustaqim Sirotol Lazina'an Amta'alayhim Goiril Makdubi Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Seperti Mereka Menyayangiku Di waktu Kecilku Amin Yang sayang dengan ayah bunda Semoga Allah berikan surga Untuk anak-anak yang soleh dan soleha Amin Selanjutnya hadis tersenyum Mana senyummu Ini senyumku Tabas Semuka Fi wajahi Akhikal Sodakom Artinya Senyummu Kepada Saudaramu Adalah Sedekah Yaitu tadi teman-teman Doa Surat Dan hadis Sekarang kita lanjutkan Dengan asmal husnanya ya Ya Allah Ya Rohman Ya Rohim Ya Mali Ya Kudus Ya Salam Ya Mumin Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jabar Ya Muntak Kabir Ya Kholi Ya Bar Ya Musawir Ya Gofar Ya Kohar Ya Wahab Ya Rozak Ya Fatah Ya Alim Ya 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 Bertambah ya teman-teman Kepandaiannya Tentang asmal husnah Oke Anak sole dan sole Hah Siap miss Materi kita hari ini Adalah Apa ya teman-teman Yang pertama tempat menjual sepeda Ada apa aja sih tempat menjual sepeda? Dimana saja sih tempat menjual sepeda itu teman-teman? Yang pertama teman-teman bisa lihat yaitu toko sepeda online Belinya secara online teman-teman Menggunakan aplikasi Yang kedua dimana lagi ya kita bisa membeli sepeda? Di toko sepeda bekas ya Yang nomor tiga ada di toko sepeda teman-teman Dan yang keempat ada di supermarket ya Itu tadi tempat untuk membeli sepeda Dilanjutkan dengan membaca huruf hijaya Teman-teman ya Yuk kita baca bersama-sama Alib Alib Ba Ta Sa Da Ha Ho Da Ze Ro Do Zo Sa Sa Send it there Sha So Do To To Zo Co Air Goin Fa Ko Ka La Ma Na Wa Ha Lam Ali Hamzah Hamzah Ya Yeay Bisa ya teman-teman ya Itu tadi materi kita mengenai tempat untuk membeli sepeda dan juga huruf hijaya ya teman-teman Oke tugas teman-teman untuk hari ini yaitu sholat berjamaah dengan ayah dengan bunda ya Nih teman-teman mis anak punya gambar keluarga yang sedang sholat berjamaah Nih imamnya ada ayah ada kakak ada adik ada kakak ada nenek dan juga ada ibu ya setelah sholat berjamaah teman-teman melipat perlengkapan untuk sholatnya yang muslimah memakai mukna yang muslimnya memakai Peci sarung dan sajadahnya ya dan setelah sholat berjamaah dirapikan ya teman-teman dilipat kembali yang rapi pelan-pelan saja lipatnya anak pintar ya Oke dan tugas teman-teman hari ini yaitu menebalkan huruf hijaya sa Oke jangan lupa teman-teman tuliskan namanya dan menuliskan kelas A1 ya sebelum mengerjakan teman-teman membaca basmala dulu Oke teman-teman sekian materi kita untuk hari ini sesudah sesudah melakukan kegiatan bersama-sama ucap Alhamdulillah Selamat tiburan ya teman-teman Sabtu dan Minggu teman-teman istirahat di rumah Jika berpergian jangan lupa memakai masker dan cuci tangan dengan sabunnya ya Oke selamat hari Sabtu dan Minggu teman-teman kita kembali lagi bertemu di hari Senin Ya dadah misalnya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh